Gampasinya gempa tektonik itu lebih sedikit dibandingkan dengan gempa vulkanik, tetapi kekuatannya dia lebih besar, lebih merusak. Karena vulkanik itu, gempa vulkanik, dia kekuatan gempanya hanya terasa di sekitar gunung saja. Sedangkan kalau gempa tektonik, karena dia kekuatannya besar, energinya besar yang dilepaskan, makanya dia bisa sampai, misalnya tsunami, gempa Aceh, itu kerasa gempanya sampai ke mana? Karena energinya yang dilepaskannya lebih besar tektonik dibandingkan dengan vulkanik, tapi frekuensi getaran gempanya, vulkanik lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi getaran gempa tektonik. Karena berkali-kali terus di tektonik. Sampai di sini, soal nomor 10, jawabannya B bisa dipahami, kenapa jawabannya B? Bisa, Kak. 11. Di bagian ekuator, curah hujan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur. Karena, nah ini pertama, ini ada gambar angin muson. Angin muson mana yang membawa musim penghujan buat sebagian besar wilayah Indonesia? Yang warna merah atau yang warna hitam? Hitam. Muson timur atau muson barat? Barat. 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 Gue kembali ke mana sih? Orang yang merah kan? Barat. 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 Ini gambarnya kebalik. Ntar gue beneran deh gambarnya. Jadi, harusnya yang... Bener. Yang merah itu yang barat. Yang timur itu yang hitam. Itu kebalik-kebalik. Nanti gue ganti gambar. Nah, yang ditanya. Fokus aja kalau yang curah hujan itu yang barat, berarti yang dari atas. Kalau yang musim kemarau yang dari bawah, yang dari Australia. Nah, yang ditanya bukan itu. Di selatan Ekuator, curah hujan Indonesia sebagian barat. Unstable. Apakah putus-putus suaranya? Enggak, Kak. Jelas. Jadi, selatan Ekuator, curah hujannya lebih besar di barat dibandingkan dengan bagian timur. Karena, nah ini, kalau digambar siang merah ini, banyak siklon topis timur. No. Kemudian, banyak terjadi hujan orografis? Tidak. Oro itu kan gunung ya. Sedangkan di Indonesia itu dia pegunungannya hampir merata. Di timur dia ada pegunungan Jaya Ujaya. Jadi, kalau ngomongin banyak terjadi hujan orografis juga kurang tepat. Kemudian, banyak terjadi hujan konveksi. Hujan konveksi itu dia biasanya hujan yang terjadi akibat penguapan yang maksimal. Karena biasanya dia posisi dekat laut. Justru kalau kayak gitu, yang banyak dekat lautnya itu justru di daerah timur, di sini. Karena memang dia pulauannya lebih kecil-kecil. Jadi, yang C juga kurang tepat. Banyak siklon tropis timur juga tidak. Yang A, C, E juga enggak. Buat gue jawabannya lebih ke B. Angin muson dari arah barat. Sebenarnya sih, pernyataan, soalnya ini menurut gue kurang tepat sih. Jadi, curah hujan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur. Kalau dia ngebandinginnya antara barat dan timur, curah hujannya sama-sama besar. Cuman, kalau dia ngomonginnya tentang timurnya si Sulawesi, kemudian masuk si Maluku. Memang dia curah hujannya tidak sebesar di bagian... Sebenarnya gini sih, konteksnya karena si barat ini, dia kena hujan lebih dulu dibandingkan dengan timur. Di posisi barat kan dia di sini ya. Dia ini duluan kan, berarti dia kena hujan duluan dibandingin yang bagian timur. Jadi, jawabannya yang paling masuk akal sih ya B, angin muson dari arah barat. Padahal sebenarnya, curah hujan, kalau ada jawaban misalnya, karena hujannya atau anginnya itu dari arah barat, karena barat kena hujan duluan gitu. Itu lebih tepatnya sih. Jadi, kalau dia kena hujan duluan kan, jadi di sini dia jatuh hujan, jatuh airnya, yaudah. Jadi, dia nanti kena hujan duluan. Karena dia kena hujan duluan, yang ke sini itu sisa-sisa hujannya aja. Nah, kalau dari sini dia juga kena langsung nih, karena dia dari Samudera Pasifik. Ini dari Laut Cina Selatan. Oke. Sampai sini bisa dipahami kenapa nomor 11 jawabannya B. Nanti gue ganti sih ini gambarnya. Bisa, Kak. Oke. 12. Secara hidrologis, keberadaan hutan mendukung upaya konservasi sumber daya air. Karena, oke, jadi fungsi hutan, oro, hidro, klimato, strategis, dan esetika. Kalau orologis itu, dia fungsi hutan untuk mencegah erosi. Hidro itu mengatur tata air, menyimpan air di dalam tanah, serta mengatur peredarannya. Kemudian, klimato menjaga kelembaban, jadi dia mengatur iklim. Strategis menjadi tempat pertahanan ketika terjadi perang. Kalau esetika menjadi tempat tata karena keindahannya. Oke, berarti nomor 12. Secara hidrologis, keberadaan hutan mendukung upaya konservasi sumber daya air. Karena semuanya air. Kira-kira yang menopuk. Terima kasih. 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 banyak pulau, jadi ke depannya itu akan bisa jadi karena permukaan air lautnya akan naik, mengakibatkan banyak pulau yang tenggelam. Lebih gede jawabannya. Sampai sini, bisa dia mengerti, bisa dilanjut. Bisa, Kak. 15. Proyeksi global ke bidang datar yang menyinggung bola bumi pada satu kutub disebut proyeksi pada daerah kutub. Berdasarkan bidang proyeksinya ada zenital. Yes, jawabannya zenital. Ya, benar. Karena kalau azimut, namanya azimut itu zenital atau bidang datar, sudah konikal atau kerucut, ada silinder. Merkator sama omolosin. Merkator juga ada, dia jenis proyeksi. Kalau ngebunosin, apa gitu ya? Lupa penyelesaian apa. Tapi kalau silinder kutub, dia adalah proyeksi, berdasarkan bidangnya, kalau merkator jenis proyeksi yang lain. Azimut itu, dia daerah kutub atau lintang tinggi, sekitar 60-90. Konikal itu daerah lintang sedang. Silinder itu, dia melewati lintang rendah atau melewati katun istiwa atau daerah 0 derajat lintang. Yang ditanya adalah, menyinggung pola bumi pada salah satu kutub? Ya, jawabannya adalah zenital. Yang A, sampai di sini. Bisa dipahami kenapa jawabannya A? Saya lanjut. Bisa, Kak. Bisa, Kak. 16. Bentang alam di pesisir yang topografinya lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dan merupakan jebakan air tawar adalah langsung aja gue jelasin satu persatu. Tanggul sungai. namanya tanggul itu berarti dia kayak tembok. Tanggul sungai itu bisa alami maupun buatan. Kalau namanya tanggul sungai berarti dia memanjang membatasi alur sungai. Kalau yang alami contohnya ya dia terjadi karena pengendapan atau sedimentasi. Kalau yang buatan ya kayak di Jakarta itu tanggul sungai. Kemudian tanggul pantai ya berarti tanggulnya ada jadi pantai. Tembok miring baik buatan maupun alami digunakan untuk mengatur muka air dibuat untuk melindungi dataran pantai yang rendah tanpa dengan air pasang gelombang dan badai. Muara itu adalah tempat berakhirnya airan sungai di laut jadi pertemuan antara sungai dan laut itu di muara sungai. Kemudian graben itu adalah hasil dari patahan yang mengalami kurungan jadi dia hasil dari gerak orogenesa yaitu patahan. Pesisir itu adalah bagian dari pantai terkena pengaruh pasang surut air laut jadi pengaruhnya di sini nggak cuma airnya aja tapi juga anginnya jadi kalau kalau pantai itu batas antara darat dengan laut kena pasang surut tapi kalau pesisir kayak misalnya kalian di Dupan misalnya dengan ke Ancol Dupan itu termasuk pesisir karena dia bagian pantai walaupun dia nggak kena pasang surut airnya tapi dia kena pengaruh dari si anginnya jadi kayak kalau ke Ancol itu pasti anginnya kenceng itu daerah pesisir disebutnya nah yang ditanya adalah bentang alam di pesisir yang topografinya lebih tinggi daripada daerah sekitarnya yang merupakan jebakan air tawar pesisir berarti adalah B berarti gue kembali gue lupa jawab maksudnya B kenapa jawabannya A sampai sini bisa difahami kenapa jawabannya B bisa Kak ya karena ada kelunya bentang alam yang topografinya lebih tinggi bentang alamnya di pesisir kayak gitu kalau di pesisir ya badannya dekat pantai yang lebih tinggi di pantai ya itu tanggul sampai sini bisa dilanjut 17 di Pulau Jawa terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar gugur pada musim kemarau dan memiliki akar yang dalam termasuk jenis hutan keluhunya itu adalah gugur daun pada musim kemarau jadi hutan yang memiliki karakteristik daunnya lebar gugurkan daunnya pada musim kemarau dan memiliki akar yang dalam adalah hutan musim hutan musim itu membagi buah atas hutan musim saja dan hutan musim tropis bedanya apa kalau hutan musim terdapat di negara yang memiliki empat musim maka dari itu dia menggurkan daunnya ketika musim gugur sedangkan di hutan musim tropis dia terdapatnya di daerah negara tropis atau yang memiliki dua musim jadi dia menggurkan daunnya pada musim kemarau berarti soal nomor 17 jawabannya adalah hutan c musim tropis c kalau jalan musim tropis ciri-cirinya hijau kalau tundra tadi tundra itu daerah butuk kalau sabana tadi padang rumput yang ada pohonnya kalau mangrove tadi bakau biasanya dia posisinya dekat dekat laut atau dekat sungai jadi nomor 17 jawabannya c sampai sini bisa dipahami bisa dilanjut bisa kak oke 18 disamping skala Richter yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa untuk keperluan yang sama juga dapat digunakan skala oke jadi ukuran skala gempa yang diciptakan oleh pakar seismologi atau vulkanologi itu ada tiga ada Richter Merkali sama Omori Richter itu indikaternya mengukur kekuatan dari si gempanya dibagi menjadi sembilan tingkat kalau Merkali itu indikatornya kerusakan akibat gempanya dia dibagi menjadi dua belas tingkat nah kalau Omori ini dia dipakai oleh Jepang indikatornya ini adalah kerusakan yang ditimbulkan pada bangunan dari korban manusia dia dibaginya menjadi tujuh tingkat atau tujuh interval nah berarti nomor 18 jawabannya adalah yang D ya Omori dengan tujuh tingkat kekuatan atau tujuh interval sampai sini bisa dilanjut yang sering dipakai yang mana Richter dan Merkali seringnya sih Merkali kalau Omori mungkin dipakai tapi di Jepang yang lebih sering kalau di Indo itu makanya Richter dan Merkali sampai sini bisa dilanjut 19 air tanah pada formasi batuan disebut aquifer macam aquifer adalah seperti di bawah ini kecuali aquifer jadi aquifer adalah lapisan tanah yang memiliki kandungan air yang mengalir mengalir rongka-rongka udara dalam bawah tanah jadi aquifer itu ada aquifer bebas atau tidak tertekan jadi disebutnya air tanah atau disebutnya air tanah dangkal kemudian ada aquifer tertekan atau disebutnya air tanah dalam tapi aquifer namanya tertekan kemudian ada aquifer semet tertekan dan aquifer melayang ini gambarnya cuman yang bebas sama yang yang tidak tertekan sama yang tertekan jadi kalau aquifer tidak tertekan ini dia di sini posisinya kalau yang tertekan dia di sini dia air tanahnya di sini air tanah dalam yang ini air tanah air tanah nah berarti kecuali yang mana karena dia ngomongin aquifer berarti kecuali yang C yang C karena dangkal atau dalam itu itu jenis air tanahnya tapi aquifernya aquifer itu lapisan tanah ya lapisan tanahnya itu kecuali yang C lapisan tanah dangkal nggak ada adanya aquifer adanya air tanah sampai sini bisa dimengerti bisa dilanjut kenapa namanya jawabannya C bisa kak terakhir ZEE adalah wilayah telebar 200 mil ke laut sorry 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari dasar laut oke penjelasannya kayak gini ya batas teritorial kontingen dan ZEE ini gambarnya jadi kalau teritorial itu adalah batas perairan suatu negara yang ditarik dari lepas pantai atau pulau terluar dari sini misalnya sejauh 12 mil sini itu laut teritorial karena laut lepas ini ngomongin tentang kedaulatan negara jadi itu batas laut teritorial nggak bisa digugat kalau teritorial harus ada izin untuk masuk ke perairan laut teritorial suatu negara kemudian ada landas kontingen nah kalau kontingen ini adalah siapa yang baru masuk batas bagian dasar laut yang paling ujung dan masih terhubung dengan benua daratan atau kelanjutan dari benua terapati laut lautan pada batas laut ini merupakan laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 200 meter nah jadi si kontingen itu dia dari sini biasanya dia dimanfaatkannya kontingen itu ke dasarnya bukan ke ini terus ZEE ZEE itu adalah kawasan yang berjalan 200 mil dari pulau terluar kemudian negara yang memiliki ZEE memiliki hak yaitu melakukan eksploasi eksploitasi pengelolaan sumber daya alam sumber daya perairan kemudian melakukan penelitian perlindungan dan persarian dari laut tersebut serta mengizinkan pelairan internasional yang ditanya adalah ZEE ini ZEE ini wilayah selebar 200 mil laut karah laut terbuka diukur dari garis dasar laut apa C ya Kak oh no no kalau gak territorial kontingen gitu aja D iya territorial D maksudnya salah sampai sini bisa dipahami kenapa jawabannya D ini gambar bisa kak kai terima kasih oke jangan keluar dulu u nah ya iya